ini seperti ini ya soto ala ungi ya hmm yummy teman-teman Wow ini ya ini aduk dagingnya terus sama babatnya ya hmm baunya teman-teman sedap sekali nyadakan bikinnya enggak memakan waktu yang lama ini sudah matang ya seperti ini soto daging ala ungi Halo assalamualaikum berjumpa lagi bersama pelukumnya Arum Oh ya teman-teman gimana kabarnya kalian semua tetap sehat-sehat ya Oh ya hari ini itu umi rencananya mau masak soto daging ya teman-teman ikutin umi ya ini caranya umi kalau masak soto daging jangan kemana-mana let's go ini ya untuk bahannya mau buat soto daging ala ungi ini ada itu daging sama babet ya untuk bumbunya ada bawang merah bawang putih jahe kunyit daun jeruk sama serai sama kemiri ini daun bawang Oh sama seladri terutama ini ya ada beras ya berasnya ini udah aku rendang teman-teman biar empuk ya terus ini ada tumbar bubuk sama ini lada ya pada bubuk ya ini ada ada kaldu ada garam ada gula sekarang aku mau blender untuk ini ya untuk bawang merah bawang putih kemiri jahe kunyit sama beras ya ini aku mau blender udah aku siapkan untuk blendernya blender untuk bawang merah bawang putih sama kemiri ya teman-teman ya bawang merah ini tadi aku bawang merahnya itu pakai 8 siungan ya soalnya ini tadi udah aku iris-iris teman-teman terus untuk bawang putihnya juga pakai 8 siung ya terus sama jahenya aku masukkan sama itu kunyit ini aku blender sama kemiri juga ya terus ini sama beras kalau masak soto daging itu harus dikasih beras ya ini aku mau ngasih untuk minyaknya ya teman-teman ya ini masih dikasih minyak akhirnya bisa di blender ya ini kasih minyaknya ya ini kasih minyak lagi kelihatannya kurang minyaknya teman-teman selamat menikmati 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 nah ini udah itu ya udah halus ya teman-teman ya untuk bumbu soto dagingnya ya ini aku udah siapkan untuk minyak sama macernya ya lain tapi nyala untuk apinya belum aku nyalakan jadi aku misalkan pakai tangan ya soalnya tangan juga sudah bersih seperti ini ya teman-teman untuk bumbunya suku daging ya ini aku mau nyalakan untuk apinya ini tadi kalau dikasih untuk minyak itu enggak seberapa mengandung air ya untuk tubuhnya ini aku konsol dulu biar koknya itu wangi ya ini mau masukkan untuk daun jeruk sama serai ya misalnya kan untuk ketumbarnya kan sudah sudah itu ya sudah sudah halus sama kemir itu merica ini ini aku mau masukkan kalau ini ini tuh kadu ya jadi yang barusan aku merupakan untuk dagingnya ini ini ada kalsinya disini teman-teman ini aku mau tambahin minyak ya kalau masak soto daging itu harus dikasih keras ya teman-teman ya berasnya itu tadi itu di cuci bersih dulu di cuci bersih kita rendam dulu sebentar ya biar rasnya waktu kita blendernya itu biar empuk ya teman-teman ya seperti itu ini tadi itu untuk tutup dagingnya aku campur sama babet ya ini kita konsol dulu sampai keluar bakunya bumbu tuh harum ya kalau di konsol sampai harum biar enggak langu ya untuk bumbunya ya kalau kurang tanuk itu langu teman-teman ini sekalian aku nyalakan kompor yang sebelahnya buat air kaldonya itu mendidih ya teman-teman ya jadi aku mau menikmati ya selamat menikmati 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 bikin cepat makan ya segar-segar nanti kita perasin sama jeruk Wow yummy teman-teman ya seperti ini suatu ala umi sudah matang siapa yang mau yummy sudah matang seperti ini ya suatu ala umi ya yummy teman-teman Wow ini ya ini untuk dagingnya terus sama babaknya ya daunnya teman-teman sedap sekali nyadakan bikinnya nggak memakan waktu yang lama ini sudah matang ya seperti ini suatu suatu daging ala umi ya seperti ini ya untuk suatu dagingku sudah matang sekarang aku mau napurin diatasnya daun seledri sama bawang goreng aku goreng sendiri ya Wow yummy siapa yang mau untuk suatu daging ala umi ya teman-teman ya seperti ini ya siapa yang mau ya teman-teman ini udah jadi ya untuk suatu daging ala umi ya seperti ini siapa yang mau kalau sudah matang bikinnya sangat mudah ya dan tidak memakan waktu yang lama seperti ini Oh ya teman-teman terima kasih banyak kalian sudah ngikutin aku tadi umi lagi masak suatu daging ala umi untuk hari ini jangan lupa untuk like subscribe dan komen ya agar aku semangat untuk membuat video-video selanjutnya kudo akan buat teman-temanku semua semoga selalu diberikan kesehatan rezeki yang barokah amin yuk monggo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah Sampai ketemu lagi ya